Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku sekalian Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran online seni budaya Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi pameran seni rupa Sebelum kita melangkah lebih jauh ke pameran seni rupa Marilah kita bersama-sama mengawali pertemuan ini dengan berdoa Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa barokah dan manfaat Anak-anakku sekalian pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pameran seni rupa Apa itu pameran seni rupa? Kenapa kita harus mempelajari pameran seni rupa? Karena pameran seni rupa sangat penting bagi pelestarian dan juga pengembangan dari kegiatan berkesenian dan berkebudayaan Pameran seni rupa adalah suatu kegiatan untuk menyajikan, untuk menyampaikan ide ataupun gagasan yang berupa karya seni rupa kepada masyarakat luas untuk diapresiasi Setelah kita mengetahui tentang pengertian pameran seni rupa, selanjutnya kita akan mengetahui tentang tujuan diadakannya pameran seni rupa Apakah tujuannya itu? Yang pertama berfungsi sebagai tujuan sosial Tujuan sosial yaitu pameran seni rupa diselenggarakan itu murni untuk pembelajaran, untuk edukasi, untuk apresiasi, untuk melestarikan dari kegiatan seni rupa itu sendiri Ada tujuan komersial, tujuan komersial ini adalah sebuah kegiatan pameran seni rupa yang murni ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit Setelah itu yang terakhir adalah tujuan kemanusiaan Sebagai contoh, seumpama ada sebuah bencana alam Dan kita melakukan penggalangan dana, salah satunya mengadakan kegiatan berupa pameran seni rupa Setelah kita tahu tentang tujuan dari pameran seni rupa itu sendiri, maka kita akan belajar tentang manfaat pameran seni rupa Manfaat kita mengadakan pameran seni rupa bagi siswa tentunya yang pertama adalah menumbuhkan dan menambah kemampuan siswa dalam memberikan apresiasi Setelah kita mengetahui tentang manfaat pameran seni rupa, kita akan mengetahui fungsi dari pameran seni rupa itu sendiri Yang pertama, mempunyai fungsi apresiasi Pameran seni rupa mengajari anak-anak untuk memberikan apresiasi, untuk bisa menghargai, memberikan pandangan secara objektif kepada karya seni rupa Fungsi yang kedua adalah edukasi, edukasi di mana memberikan pengetahuan, pengalaman bagi siswa tentang karya-karya seni rupa Apa itu seni rupa, apa itu apresiasi, apa itu pandangan secara objektif Yang ketiga adalah fungsi rekreasi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah fungsi rekreasi untuk penyegaran Apabila anak-anak mengalami kejenuan dalam proses pembelajaran dari ketika kita mengalami kejenuan-kejenuan Dan yang terakhir adalah fungsi prestasi Fungsi prestasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari, menemukan siswa-siswa yang berbakat dalam hal seni rupa Setelah kita mengetahui fungsinya anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pameran seni rupa yang ada Yang pertama, kita namakan pameran tetap Kean anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari pameran seni rupa, jenis-jenisnya, fungsi-fungsinya, dan manfaatnya Ini yang terpenting yang akan kita pelajari dan yang akan dilakukan oleh anak-anak sekalian Yaitu perencanaan dalam penyelenggaran pameran seni rupa Apakah yang dibutuhkan untuk perencanaan penyelenggaran pameran seni rupa? Yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan pameran seni rupa itu Apakah tujuan komersil, apakah tujuan kemanusiaan, ataupun tujuan sifat edukasi, ataupun apresiasi Setelah kita menemukan tujuannya, setelah kita menentukan tujuannya, tentukan temanya Karena ini sangat penting, karena tema akan mempengaruhi seluruh komponen kegiatan dari pameran seni rupa itu sendiri Suatu misal, kalau kita menentukan tema tentang perjuangan Tentunya isi dari pameran seni rupa itu sendiri akan identik dengan karya-karya seni rupa yang berbau, bernuansa perjuangan Setelah menentukan tujuan dan juga tema, kita akan menentukan materi Materi dari karya seni rupa Apa itu materi pameran dari seni rupa? Materi pameran dari seni rupa itu sendiri adalah karya-karya yang akan ditampilkan, yang akan disubkan pada pameran seni rupa Setelah tujuan ditentukan, tema juga ditentukan, materi sudah dipetakan, digambarkan Dan tentunya kita harus membentuk suatu kepanitian Membentuk kepanitian tentunya terdiri dari satu ketua, ada wakilnya, ada sekretarisnya, dan juga ada penjarannya Jadi jangan lupa harus juga membentuk seksi-seksi Setelah kepanitian tersesun, tentunya kita akan menentukan tempat waktu pameran Setelah itu, kita akan menyusun agenda kegiatan dari pameran itu Dan yang terakhir adalah menyusun proposal kegiatan dari pameran seni rupa itu sendiri Baik dan anak-anak sekalian, setelah perencanaan dari pameran seni rupa itu sudah terencanakan dengan baik Maka kita akan melakukan persiapan dalam menyelenggarakan pameran seni rupa itu Yang pertama adalah pengumpulan dan pemilihan karya seni rupa Kita harus sortir karya-karya nanti yang pantas untuk ditampilkan pada pameran seni rupa Yang kedua adalah menyiapkan ruang pameran Kita harus menentukan ruang pameran kita akan selenggarakan di mana Setelah itu penyesuaian waktu pameran Dan selanjutnya adalah menyiapkan perlengkapan untuk pameran Karena banyak sekali yang harus disiapkan, kita harus membuat daftar, membuat checklist juga Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk perlengkapan dari pameran Setelah itu adalah penempatan karya seni rupa Nah ini juga sangat penting Karena seni rupa tidak hanya berupa lukisan Ada karya seni rupa dua dimensi, ada karya seni rupa tiga dimensi Karya seni rupa dua dimensi mungkin bisa ditempel pada tembok-tembok Dan kita bisa membuat sekat di gedung itu, di tengah-tengah dan kita tempelkan di kanan-kirinya Namun bagi karya seni rupa yang tiga dimensi Kita harus menempatkannya juga pada posisi yang di tengah Agar bisa terlihat dari banyak sisi Jadi kalau karya seni rupa tiga dimensi jangan ditaruh pojokan Karena pasti sisi satunya akan terhalang oleh tembok Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan tata cahaya Dalam pameran seni rupa diusahakan tata cahaya bersifat netral Jadi tidak pakai efek-efek cahaya yang warna-warni Setelah itu adalah menyiapkan sound system Karena ini juga mempengaruhi suasana nuansa dari pameran tersebut Apabila pengunjung datang dan ternyata tidak ada suara-suara yang membangkitkan suasana Yang menunjang dari tema pameran tersebut Akan terasa sepi dan tidak bisa merasakan dari masing-masing karya tersebut Dan yang terakhir untuk memaksimalkan pengunjung yang datang Kita harus menyiapkan media publikasi Agar bisa diketahui orang-orang banyak masyarakat luas tentang kegiatan pameran seni rupa itu Anak-anakku sekalian setelah kita melakukan perencanaan, persiapan Dan sekarang adalah pelaksanaan dari pameran seni rupa itu sendiri Apa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pameran seni rupa di sekolah Yang pertama adalah acara seremonial pembukaan dari pameran seni rupa itu sendiri Setelah tamu dan pengunjung sudah masuk ke dalam ruangan pameran Tentunya sebagai panitia juga wajib untuk memandu dari pengunjung tersebut Untuk keliling melihat pameran Setelah kegiatan terlaksana, yang terakhir adalah menyusun laporan kegiatan Laporan kegiatan disusun itu juga sebagai bahan evaluasi tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan Dimanakah kekurangannya, dimanakah yang sudah kelebihannya Atau ada unsur-unsur lain yang perlu diperbaiki Agar ketika nanti kita menyelenggarakan lagi pameran seni rupa itu bisa lebih berhasil dan maksimal Oke anak-anakku sekalian Berikut adalah contoh-contoh suasana dari pameran Baik yang ada di sekolah maupun pameran yang diselenggarakan oleh pihak nasional ataupun pihak umum Demikianlah anak-anakku mata pelajaran online seni budaya pada materi pameran seni rupa Semoga membawa berkat dan manfaat Dan saya tunggu kegiatannya ada di sekalian, anak-anakku sekalian mengadakan kegiatan pameran seni rupa di sekolah Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb